Intro Salam jumpa sahabat Rema Terkasih kita kembali pada Rema hari ini Sabtu 10 Agustus 2024 Gereja Katolik hari ini merayakan pesta Santo Laurentius Seorang Martir Bacaan untuk kita renungkan hari ini Dari Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26 Dengan tema Barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya Sahabat Rema terkasih Saya mau memulai renungan kali ini Dengan keluar biasaan kisah dari Santo Laurentius Laurentius merupakan salah satu dari ketujuh diakon pada abad kedua Yang kala itu bertugas membantu Paus Siktus kedua Yang mana tugas Laurentius adalah mengurus harta kekayaan gereja Yang khususnya untuk didermakan bagi para fakir miskin Pada waktu itu kekaisaran Romawi dipimpin oleh kaisar Valerian Dimana ia berusaha menganiaya orang-orang Kristen Sebagai bentuk memusnahkan kepercayaan iman Katolik Paus Siktus kedua akhirnya ditangkap oleh serdadu Romawi Dan Laurentius bertikat menemani Paus Meskipun harus mengalami kematian yang sama Tidak hanya itu Prefek kota Roma pada waktu itu kemudian tahu bahwa rupanya Gerija itu mempunyai sejumlah besar kekayaan Dan juga tahu bahwa Laurentius lah yang mengurus segala hal tersebut Laurentius kemudian dibujuk dan didesak untuk secepatnya menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma Dengan begitu tenang Laurentius kemudian mengumpulkan seluruh orang-orang miskin Dan membagikan kekayaan gereja kepada mereka untuk disimpan di rumah mereka masing-masing Kemudian bersama dengan Laurentius orang-orang miskin itu berarah menuju kediaman prefek Roma Dan dihadapannya Laurentius kemudian berkata demikian Tuhan inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga Terimalah dan meliharalah mereka dengan sebaik-baiknya Sahabat terima terkasih Kisah Paus Siktus kedua dan Laurentius merefleksikan bagi kita Bahwa kasih kepada sesama adalah gambaran kasih kita kepada Allah Saya hendak mengutip apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes hari ini Barang siapa mencintai nyawanya ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal Mencintai nyawanya itu berarti keinginan untuk mencari aman pada diri sendiri Dan hanya mementingkan atau egois dengan diri sendiri Beriman hanya untuk keselamatan diri sendiri Sedangkan barang siapa tidak mencintai nyawanya Itu berarti orang beriman yang hidupnya bukan berorientasi untuk dirinya sendiri Melainkan sudah dapat menjadi berkat bagi banyak orang Ciri-ciri orang beriman yang demikian hidupnya biasanya itu ikhlas Beriman bagi orang-orang yang semacam itu tidak bertujuan hanya untuk menguntungkan diri sendiri Sebagai contoh misalnya Saya membantu orang supaya saya dipandang baik Saya begitu melayani gereja Membuat waktu khusus untuk pelayanan gereja Supaya Tuhan makin banyak memberi saya berkat Menurut saya pola pikir iman semacam itu Yang harusnya tidak dipahami Melainkan kasih yang paling besar nilainya adalah Semakin kita memberi diri bagi orang lain Itulah arti perkataan Yesus tentang barang siapa kehilangan nyawanya Nah pengorbanan Yesus di kayu salib Serta cara hidup para martir menjadi bukti konkret Atas hal tersebut Atas pemberian diri yang seutuhnya tersebut Oleh karena itu saya mengajak Anda semua sahabat terima Mari kita menjadi orang yang beriman Semakin kita beriman Semakin kita tulus Untuk mencintai sesama Tanpa pamri Semoga Allah memberkati keluarga kita Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus Nasaret Doakanlah kami Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton